Rupanya sudah lama diamati oleh pemerintah Cina yang tak segan membongkar kedoknya Australia. Media Cina bahkan secara terang-terangan menyebut jika ada Australia di belakang layar KKB Indonesia. Alasan media Cina agak beralasan pasalnya. Kelompok kriminal bersenjata di Indonesia yang kerap berulah rupanya sudah lama diamati oleh pemerintah Cina yang tak segan membongkar kedoknya Australia. Media Cina bahkan secara terang-terangan menyebut jika ada Australia di belakang layar KKB Indonesia. Alasan media Cina agak beralasan pasalnya selama ini KKB kerap melakukan teror keamanan di wilayah Indonesia dan tidak henti-hentinya mengekin, membuat onar dan membantai pasukan TNI yang di sana. Terbaru juga tidak minggu sampaikan penyerangan yang dilakukan KKB baru-baru ini. Dari pihak Cina, media negeri Tiongkok sudah sejak lama membaca akal bulus Australia yang disebut sengaja mengganggu keamanan Indonesia, Brent. Hal ini dikutip dari artikel terbitan 163.com pada 17 Desember lalu. Media Cina itu secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia, Brent. Indonesia tidak dirahukan, lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia untuk memperluas tangan ke Laut Cina Selatan. Indonesia tetangga yang kuat sedang berjuang, tulis dari 163.com dalam artikelnya, medianya Cina, Brent. 163.com menyebut jika Indonesia kuat karena memiliki industri yang padat. Indonesia yang memiliki industri manufaktur yang kuat dapat memasuki pasar Australia yang luas dan Australia yang memiliki sistem industri yang lemah juga dapat mengimpor produk industri dengan harga murah untuk memenuhi permintaan pasar yang merupakan tipikal win-win solution lanjut media Cina tersebut. Tak hanya itu, media Cina juga menyebut juga menuding bahwa Australia ada di balik layar KKB yang selama ini kerap berulah di bumi cindrawas, ya Brent. Jika benar seperti itu, nah medianya Cina juga benar ya, Brent. Dan ini, ratakan saja kirim mortil yang paling besar-besarlah, Brent. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan berhubungan di kolom komentar. Australia telah mencoba untuk ikut campur dalam urusan internal Indonesia dengan kedok fasasi manusia, mengkritik pengenalan amendemen hukum pidana Indonesia, ketidaksertaraan etnis, ketidaksertaraan etnis lain katanya. Tindakan keras terhadap pengedar narkoboy dan dukungan di belakang layar untuk pasukan separatis di Papua Barat. Kalau menyangkut etnis-etnis ini, apa Papua itu kurang? Padahal Papua itu enggak kurang, Brent. Dikasih anggaran lupi loh daripada provinsi-provinsi lain. Australia telah menarik Jepang, Amerika Serikat, dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia, yang menganut kebijakan non-blok, sementara Australia tidak pernah menyerah, memecah Indonesia. Dan Indonesia tampaknya menghargai perdamaian dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran, kenapa ini? Selain agresi tajam Australia, situasi Australia yang kurang menguntungkan dalam hubungan keamanan asimetris antara kedua negara juga merupakan alasan penting. Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia di mana-mana adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Tulis dari 163.com, Brent. Australia juga disebut di kas suatu saat diserang oleh Indonesia. Indonesia berpenduduk 262 juta jiwa dan luas wilayahnya hingga 1,91 juta kilometer persegi. Dan sedangkan Australia menurut media Cina, Australia hanya berpenduduk 25 juta jiwa dengan luas wilayah 7,69 juta kilometer persegi. Jelas satu negara adalah negara maju dengan wilayah yang luas dan jarang penduduknya. Dan yang lainnya adalah negara berkembang dengan kontradiksi yang menonjol antara manusia dan tanahnya. Jadi tidak seimbang luas tanahnya, tidak seimbang dengan penduduknya. Seperti itu bunyinya. Secara geografis, Australia dikelilingi oleh lautan luas di tiga sisi timur, barat, dan selatan dan tidak ada ruang untuk pengembangan. Arah perkembangannya hanya ke utara, namun di utara Australia hanya ada satu negara besar, yakni Indonesia yang mengelilingi bagian utara Australia dan membentuk penindasan yang tidak terlihat terhadapnya. Ketakutan Australia terhadap Indonesia berasal langsung dari presiden sejarah. Selama Perang Dunia Kedua, disebutkan media China kekuatan utama tentara Australia bertempur sengit di medan Perang Eropa dan Afrika setelah pecahnya Perang Pasifik, tentara Jepang menduduk Indonesia dan bersiap untuk melancarkan serangan ke daratan Australia. Ujar media China seperti itu. Media Australia percaya bahwa wilayah Indonesia yang luas dan sumber daya yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi, sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi ini, Pren. Nah, Pren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut media China bongkar biang kero di Balai KKB. Australia yang takut dengan Indonesia ingin memencah belah Indonesia. Apakah kalian sependapat dengan media China tersebut, Pren? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.